Soal matematika saintek nomor 7, ada 2 buah nilai konstanta C yang membuat kurva Y sekian tepat memiliki 1 asimtot tegak. Hasil penjumlahan kedua nilai C tersebut adalah kita harus tahu bahwa asimtot tegak itu menunjukkan ketika garis vertikalnya itu X sama dengan K dengan pembuat nolnya itu adalah penyebut Fx. Berarti bagaimana cara ngerjainnya? Berarti disini kita coba lihat nih pembilangnya kan si X pangkat 3 plus 6X plus C. Nah untuk si penyebutnya karena bentuknya fungsi kuadrat kita coba cari aja faktornya. Berarti disini kita faktorin jadi X, X-nya itu gimana? X plus 2 sama dikali X min 1 ya, hasilnya sama aja. Kita cari nilai X-nya itu berapa? Berarti X-nya itu kebalikannya aja, min 2 atau X-nya itu 1. Sekarang kita substitusi ke nilai si Y-nya. Nah disini Y-nya itu sama dengan si X pangkat 3 ditambah 6X ditambah C ya. Nah itu ditambah ya, ditambah C. Oke sekarang kita tinggal masukin aja sesuai dengan nilai si X-nya yang sudah diketahui. Oke itu X sama dengan 1 sama X sama dengan min 2. Nanti kita tinggal jumlahin aja deh si nilai C-nya masing-masing. Berarti disini min 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali min 2 ditambah C sama dengan 0. Oke kan tadi ya asim tertegaknya itu sama dengan 0. Berarti disini min 8 min 12 tambah C berarti C-nya itu plus 20 karena dia pindah ruas. Oke kalau misalnya yang 1, nilainya jadi 1 ditambah 6 ditambah C sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan min 7. Nah sekarang kita masukin nih ke penjumlahan kedua nilai C aja. Berarti min 7 tambah 20 yaitu adalah 13 yang D. Berarti min 8.